Tapi tidak cukup dengan hanya memakai face shield saja, tetap harus memakai masker, jadi double ya Jadi perlindungannya harus maksimal, kita pakai masker, kemudian pakai face shield juga, jadi maksimal ya perlindungannya Halo semua, kembali lagi di channel Tristan and Prudence, kali ini saya mau unboxing face shield Nah ini face shieldnya, saya order secara online dan dikirim dengan gojek, baru saya terima paket face shield ini tadi pagi dan belum dibuka ya Masih dibungkus plastik ini, yuk kita buka paket face shieldnya Nah ini Masih utuh ya, masih pakai shield Kita buka shieldnya Coba bukain, Kak, hand sanitizernya Guna mau pakai dulu hand sanitizernya Tidak Ini dari sini aja, ini buat Kak Pakai hand sanitizer dulu Takut tangannya kotor Kita buka hand sanitizernya Tangannya udah bersih, kita buka face shieldnya Ini masih pakai pelapis Masih pakai pelapis Ini kacamatanya, nah ini face shieldnya yang model kacamata Jadi ada kayak yang ada bingkai kacamatanya Jadi di paket face shieldnya Jadi di paket face shieldnya ada ini yang masih di lapis plastik Masih utuh Dan bingkai kacamatanya Jadi nanti praktis ya Nanti praktis, tinggal ditaruh disini aja Gampang Yuk kita lihat cara memakai face shield model kacamata ini Simpan dulu bingkainya Kita buka pelapis shieldnya Kita buka pelapis shieldnya Ini masih pakai ini ya Ini dikulukasin Ini buat yang anda kacamatanya Buat yang anda Buat melindungi wajahnya Ini sehingga dikaitin ke sini aja Tinggal dimasukin aja Ke lubangnya Satunya lagi Sama ya Ini dibuka Nah ini ada Katuk ininya ya Nah ini bolanya dikasihkan Terus ditutup Gampang kok cara memasangnya Nah ini kayak gini Udah terpasang ya Bingkai kacamatanya terpasang Jadi cara memakainya gampang ya Tinggal pluk aja Tapi tidak cukup Dengan hanya memakai face shield saja Tetap harus memakai masker Jadi double ya Akhir-akhir ini Face shield menjadi salah satu benda Yang paling banyak dicari Di tengah pandemi Mengalahkan benda lainnya Jelang new normal Face shield dinilai mampu Melindungi area yang tidak dapat Dijangkau oleh masker Yakni mata dan wajah bagian atas Tetapi harus digadis bawahi Bahwa face shield tidak bisa dijadikan Sebagai pengganti masker Masker dan face shield yang dipakai Secara bersamaan adalah yang paling efektif Jadi disimpulkan bahwa Face shield memang bisa bekerja Dalam mengurangi risiko paparan COVID-19 Alat ini bahkan bisa melindungi area wajah Yang tidak dapat dijangkau oleh masker Sayangnya kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkannya Masih ada celah dan ketidakpastian Yang perlu dipertimbangkan Jika ingin proteksi yang lebih kuat Kita sebaiknya mengenakan face shield Bersamaan dengan masker Jadi mulut dan hidung tertutup rapat Serta area sekitar mata juga terlindungi Tanpa khawatir menghabiskan stok Untuk tenaga medis Kita bisa membeli face shield Di berbagai e-commerce Dengan harga terjangkau Nah teman-teman Demikianlah sharing dari saya Tentang face shield Terima kasih sudah nonton video ini Semoga videonya bermanfaat Tonton juga video-video lainnya Dari channel youtube Tristan and Prudence Dan jangan lupa subscribe juga channel youtube ini ya Biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi Terima kasih I'll see you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!